Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam doa malam GKJ Joglu. Sebelum kita bersama-sama berdoa, marilah kita memperhatikan firman Tuhan dari 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kepercayaan kita sebagai orang-orang Kristus, pengikut-pengikut Kristus. Kita percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan doa kita di dalam kesesakan-kesesakan, di dalam seruan yang kita sampaikan kepada Allah, sesungguhnya ia senantiasa mendengarkan kita. Tapi itu semua kembali lagi kepada kuasanya. Bukan menurut mau dan kehendak kita, tetapi seturut kehendaknya sajalah. Bila apa yang kita serukan kepadanya di dalam doa sesuai dengan kehendaknya, maka terjadilah. Bahkan sebelum kita memintanya pun, Allah sudah memperhatikan dan mendengar kita. Maka dari itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah bersemangat dalam hidup dan janganlah putus asa. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapak kami yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan pemeliharaanmu. Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa Engkau lah Allah yang senantiasa mendengarkan doa-doa kami. Untuk itu ya Tuhan, kami hendak berdoa bagi penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami semua dapat menghadapi pandemi ini dengan penuh rasa percaya kepada Engkau ya Allah. Kami yakin bahwa Engkau bersama-sama dengan kami. Di dalam tangisan, bahkan di dalam kegelisahan kami, Engkau hadir. Sertai pula saudara-saudara kami yang berada di garis depan penanganan pandemi ini. Para pemerintah yang mengambil kebijakan. Saudara-saudara kami tenaga medis yang merawat pasien terdampak COVID-19. Sertailah mereka ya Tuhan, jagalah saudara-saudara kami ini. Berikan kekuatan pula kepada keluarga yang mendampingi. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami akan memasuki masa Pasca 2021. Kiranya Tuhan memampukan kami melalui masa Pasca ini. Kami diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan ya Tuhan. Kami diingatkan akan kasih karuniamu ya Allah yang tiada berkesudahan. Dan terlebih kami mendapatkan kekuatan baru untuk hidup setiap hari dalam kasih dan ingatan akan anugerahmu. Terima kasih ya Allah. Sertailah kami dan jagalah kami dalam menjalani hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.